Tidak dariku, oh julita Penawar duka, hati yang larang Andai terpisah jiwa darahkan Hati inikah merana Kita ditatikan bersama Bintangan menuju syurga Tuhan satukan cinta kami Hingga ke akhir nafas ini Jika terpisah di dunia Cinta abad dibuat selamanya Sayang hingga keujungnya Kalau dampan cinta Bukanlah syurga Assalamualaikum, saya Jamal Han Pengarah drama 7 hari mencerita iku 3 Bila kita tonton drama ini Sebab isu-isu yang dibawa oleh 7 hari ini Dari season 1, 2 dan 3 sekalipun Dia adalah isu-isu keluarga So Apa yang kita dapat dari jama ni Kita boleh jadikan pengajaran Sebab apa? Cerita ni mungkin ada Kisah ada yang pernah kita lalui Dan kita tak pernah lalui Tapi kita boleh belajar sesuatu daripada ni Sebab dia isu adik-adik kan Isu mak bapak, isu keluarga So Banyak benda kita boleh belajar Makmu tu dah macam mak kita Kat situ lah letak syurga suami kita Tak salah jaga dia Kalau ni kan Kalau you pun nak beri you Mak tak payah cakap contoh Nampak sangat dalam bodek Mana ada bodek Kalau cakap betul apa? Hai, saya Siti Saleha Dan saya memegang watak sebagai Mia Ajirana Dalam drama 7 hari mencinta iku 3 Hai Nampak je abang tu Terus muncung Panjang Kenapa abang nak datang sini? Dekat klinik kan ada doktor Fatin Dia bolehlah bagi senyuman manis 24 jam dekat abang Yang abang nak tengok bibing muncung Mia ni Buat apa? Untuk musim yang ketiga Watak dia agak berlainan lah I mean you see Dia punya Changes dari season 1 Season 2 Jadi season 3 I would say Mia Ajirana ni Dia lebih matang Dia tak terlalu ikutkan hati Dia lagi chill lah Dia tak banyak drama Tak banyak gaduh Tapi Manja tu Dia kuat merajuk lah Dengan Kekasih hati dia Itu masih lagi But I would say Dalam musim ketiga ni Again Mia Ajirana Menghadapi rintangan-rintangan baru Dalam rumah tangga dia Apakah? Dan adakah dia kuat untuk hadapinya? You guys have to watch it Sayang Lupa lah tu Hai Assalamualaikum Saya Syukri Yahya Memegang watak Sebagai Dr. Kuzairi Dalam tujuh hari Mencinta iku tiga Jom lah sayang Kita naik tidur Tak sabar Nami pergi Fatin lah tu Tak sabar Rasa bombak gombak Sangat perasaan ni Pergilah tidur Bapa ajak Mia Tengok tu Cembura tu Orang tak boleh cakap lagi Bagi peminat-peminat Tujuh hari Mencinta iku Diorang tahu Sebagaimana watak Dr. Kuzairi Dalam tujuh hari Seorang yang Sangat penyabar Seorang yang hormatkan orang tuanya Seorang ayah Yang sayangkan anaknya Seorang suami yang Terlalu menyayangi isteri Cemburu Semua tu lah Itulah dia Dr. Kuzairi Yang tak pernah berubah Sayang Contoh lah Contoh kan Kalau abang bukan doktor Abang cuma jaga kambing-kambing ni Sayang nak abang lagi tak? Tak nak Assalamualaikum Hai Saya Liza Abdullah Memegang watak sebagai Mak Leha Dalam drama Tujuh hari mencinta iku Tiga Masa ni macam ni anak tak mengamuk Abang tu yang tak faham Kat ada Aynad tau Aynad Tinggi suara nampak Marakan siapa? Ha? Mana ada marah Kamu cakap je Ingatkan marah Kok lah tak sedar Cakap depan suami macam tu? Nak kotopok je mulut kat sini Nak? Seperti umum Mesti dia tahu kan Bila kata Mak Leha tu Sebagai Mak Berhadapan dengan Kerena anak-anak And kerena menantu And dalam mesin sama Dah pun bercucu Jadi Dan isteri kepada seorang suami Cabaran saya Untuk memegang watak Mak Leha ini Seperti biasa Dengan ujian-ujian Dengan Ada ujian dengan anak-anak Ada ujian dengan menantu Ada ujian dengan suami And berbagai-bagai ujian Sedap mulut kau mengatakan aku Ya? Kau ingat aku ni apa? Ha? Tunggol kayu di mata kau ni? Ha? Kau ni tak ada hadap ke? Kau tak payah cakap Pasal hadap dengan aku Yang patut kau ajar Cara berhadap Ni Anak kau Baru kau ajar aku Apa yang anak aku dah buat? Tang mana anak aku Rukun-Rukun ajar dengan kau? Saya Khazal Syaisi Memegang watak Pak Samad Dalam drama Tujuh Hari Mencintai Ko Tiga Pak Samad ni Seorang yang tegas Tapi amat menyayangi Anak-anak dan menantu Sayang juga isteri Kan Neri dah cakap Mengapa Nadia akan berhenti kerja Jadi tak payahlah Nak dipanjang-panjangkan cerita Sekarang ni Bukan hal Nadia lagi Tu pasal si piah kertu tu Ha? Ula Kurangan kau tu teruk Kalau tidak tak kalah Mak mentua kau keluar rumah Yang kamu imos anak ni Kenapa lah Nak tak pedulilah Apa pun jadi Nak tak nak kuih tu je Mak minta maaflah Mak datang tadi tak bagi salam Assalamualaikum Nak bagi salam macam mana? Aku tak payahlah Aku tak payahlah Tak payahlah Ha? Dia susah nak berhenti gelas tau I mean Empat puluh tahun aku berlakon Aku tak pernah kat sendiri Sorry, sorry, sorry Tentang Ila yang datang Dalam keluarga diorang Masih lagi ada isu dengan Tujuh Hari So technically kita Helmy punya Watak kali ni Dia lebih beratlah sebab Dia banyak nangis sikit Ha? Nanti Fi ambil makanan Di bawah lah Bawa naik atas Abang tak payah turun Ha? Fi esok ke Abang kan? Ia pun tahu Yang Papa ada dah lama Tengokan dia kan? Sayang, Abang minta maaf Hai Hai Saya Wan Syamila Memegang watak sebagai Sophie Dalam tujuh hari Mencintai ikut tiga Watak saya sebagai Sophie 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 Amelia Ada seorang bapa Yang dulu sakit Bipolar Jahat dan sebagainya Tapi untuk tiga ni Kita boleh cakap ke? Okey, untuk tiga ni Kita tak tahu dia sakit apa lagi Kita tunggu Okey, Sophie Amelia Ha? Sepupu Cousin yang baik sangat Dengan Adriana Yang kalau dulu Season 1 dan season 2 Semua orang tahu dia macam Apa pun problem diorang Diorang akan tolong Untuk solvekan problem itu Sophie Amelia Dia yang penyabar Dia yang relaks Dia yang positif Positive person So, dia tahu Apa yang dia buat Dia tahu apa yang Apa yang Tak perlu Apa yang dia boleh handle Dengan suami Dengan ibu metua Dia baik semua hubungan Dia baik dengan semua orang Dia positif Seorang wanita yang Yang positif minded Okey, cakap pasal masalah Tadi tu Kalau season 2, season 1 Dia banyaklah menyelesaikan Masalah-masalah Si Mia Adriana tu Tapi untuk season 3 Dia banyak menyelesaikan Masalah Rahsia Ni Sayang Okey Ila akan stay kat sini Sementara tahu Nanti dia cakap pasal apa Apa yang janji dengan dia Eh, apa yang pergi dulu ya Dr. Zaidi dalam drama 7 hari mencinta ikut Musim yang ketiga Agak berbeza Dengan musim-musim yang sebelumnya Kerana Dr. Zaidi Di musim yang baru Dia lebih bertanggungjawab Dan mempunyai pelbagai konflik Dalaman keluarga Bersama dengan isterinya Iaitu Nadia Jadi Ya, agak berbeza Dan juga mencabar Ikhlas atau tidak Biar Allah sajalah yang tahu Kalau Nad cakap apa-apa pun Bukannya Abang mencari cakap Nad Bagus jawapan Nad tu Berarti Nad serahkan segala-galanya Pada Allah Nad tahu dosa pahala Jadi Abang nak tanya Nad Berbohong dengan suami itu berdosa ke tidak? Okey Memang betul semalam Nad tipu Abang Abang nak buat apa dengan Nad? Marah Nad? Pukul Nad? Watak Nadia sahamat Untuk 7 hari 3 ni Pada jajah Dia lain daripada yang lain Dan Dia seorang yang Tak berfikiran matang Walaupun dia dah berkahwin Walaupun dia belajar tinggi Dia ada kerja yang bagus Tapi Akademik dia tu Tidak menentukan Tidak mengukurkan Cara dia berfikir Dalam menyelesaikan Sesuatu masalah Itu pada jajah Itu je lah jajah boleh bagi sikit Tak boleh bagi banyak sangat kot Assalamualaikum Hai Saya Jasmine Hamid Saya memegang watak Sebagai Zarina Dalam 7 hari mencintai iku 3 Zarina ni Dia seorang yang Perahsia Dan tak tahu Siapa dia sebenarnya Dalam keluarga ni Dan daripada mana Dia muncul Dan dia menjadi Satu misteri Dan akhirnya Dia Dapat Pengajaran Daripada Keluarga yang Sangat baik Sebab anda Ini bendung Anda ingat Dua ikhlas ke Tolong anda Anda tak kasih Dua gunakan anda Guna apa Jaga Jaga anak-anak Mia Anda ingat banyak Sarat ke gaji dia bayar Ke anda Okey Watak saya sebagai Mak anda Mak anda ni Kalau you all tengok Daripada first season Dia meroyan Second season Dia dah 50-50 Dah pulih Selepas ditolak Oleh Mia tu Tapi still Percakapan dia Bila dah pulih Daripada ingatan tu Memori dia Percakapan dia Masih lagi Apa orang kata Masih lagi Slow Slow Dia tak boleh Terus nak pick up Macam cakap Macam orang biasa Tak Dia masih ada lagi Mak anda yang lama tu Masih ada Dia agak slow Tapi dia dah Normal Aku tahu Permainan kau Syakila Dah Aku nak kau pergi kerja Bapak kau Tak ada share Dalam syarikat tu Uncle tak perlu Nak libatkan Orang tua saya Mereka dah lama pun Meninggal Masalah ni sekarang Antara saya Dengan Uncle je Betullah Apa yang aku cakap Selama ni Arwah bapak kau Dan mak kau tu Tak tahu nak jaga kau Sebab itulah Anak dia jadi jahat Atau kau nak Aku ingatkan kau Yang kau tu Baru keluar dari mana Ya Memang saya bersalah Saya berdosa Tapi Uncle tak perlu pun Nak libatkan orang tua saya Yang dah meninggal Saya dah terima Perhukumannya Kenapa pelungkit Hina sangat ke saya ni Watak Syakila ni Kalau tengok season 1 Dengan 2 Menang nampak jahat sangatlah Tapi season yang ketiga ni Memang ada perbezaan Tak boleh nak cerita semua Nanti kau semua tak tengok Dia yang jahat Dia yang rampas Haillah Maksud tu Mak anda tak ingat Kau dah kenapa Tak boleh lah Makin teruk je aku Tok kadang kau Aku tak ada niat pun Ajar kau Rumpah tangan Lepas siapa Aku cuba lupakan dia Tapi tak boleh biar Aku masih ada hati ke dia Tolonglah Kesihankan aku Lagipun Fi tahu kan Mila tercintakan siapa Dahlah Fi Kita tak payah cakap Pasal menunggu lepas Tak payah aku ungkit lagi Yang penting sekarang ni Mama Papa yang punya Hai Assalamualaikum Saya Warfarina Ruslan Dan memegang watak Sebagai Nurul Ain Dalam drama 7 hari mencintai ketiga Ok Nurul Ain ni Dia seorang cikgu Dan Kawatakan dia lemah lembut Dan kalau ikutkan Season 2 ni Dia adalah Kejahatan yang dia dah buat Tapi dalam season 3 ni Tengoklah dia insaf ke tak Nurul percayakan dia Kak Mil Nurul hormat dia Tapi dia dah Mohsenahkan hidup Nurul Abang dah kena hati-hati Lepas ni Sebab ada orang yang dengki Dengan bari Pada pelakon yang memang Dah ada dari season 1 lagi 2 dan 3 Tidak ada masalah Mereka dah tahu Apa yang mereka nak bawa So bagi Pelakon-pelakon yang kita bawa Watak-watak baru je Mungkin kita terpaksa Explain pada mereka Kenapa mereka wujud Pada season 3 ni Mungkin itu ada sedikit Yang kita perlu Bagi input-input pada mereka Sekarang ni saya sebatang kara Dah dibuang keluarga Hanya Mia yang faham perasaan saya Sebab tu saya nak Menumpang kasih dengan dia Eh Eh amat ni Masa aja nak cik pasang dengan saya apa ya Saya Rin Rahim Rin memegang watak sebagai Dr. Fatin Dalam drama Tujuh Hari Mencinta Iku 3 Okay Watak Rin dalam drama ni Rin tak boleh cerita banyak-banyak Nanti bocor rahsia Okay next question Hai saya Cik Man Memegang watak sebagai Taufik Dalam drama Tujuh Hari Mencinta Iku 3 Taufik ni seorang yang Naif Lurus Kadang-kadang Dia pun orang kata May langgar je Dia nak sebut-nya Dia nak sebut apa saja Tanpa dipikir pasal orang lain Dan dia juga seorang lelaki yang sedang Mengejar cinta Haa Abang dengar tu Naga tu kena sangat sayang Sebutlah buaya Barulah korang kena sikit sayang Berapa kali nak panggil sayang? Jangan nak panggil-panggil as sayang Saya tak main-main ni Satu kali sayang lagi Saya hempuk kepala Bila you nak buat sequel kan Of course you have expectations Yang tinggi So Sebagai pelakon You nak maintain Your performance Sebagai Mia Jiana You tak nak drop Okay dari segi performance tu satu Ya dari segi You know Penonton masih lagi cinta Dengan watak-watak Bukan watak Mia sahaja Tapi Semua watak dalam drama ni Dan of course Cabaran for me Yang paling besar Of course Bila kita shoot Dalam pandemik macam ni It is a challenge It is a challenge A challenge yang kita kena berhati-hati So Banyak cabaran dia Actually Pengalaman yang saya tak boleh lupakan Banyak Saya Bisa Tak nak saya Dan saya kena Bawa watak Watak tu betul Sebenarnya Sebab Memang Kita buat scene Pandat tu meninggal Ya Banyak Banyak benda sedih lah Yang mandat ni Nak kena Tuk Lina cakap Kalau tak ada Siapa-siapa Ayu dah tak ada Buntan pun dah tak ada Mana pun dah tak ada Mak ada Mia Mia akan anjak Mak Mia akan jaga Mak Untuk yang ketiga ni Of course Saya merasa cabaran yang Sangat Besar pada saya Untuk saya mengekalkan momentum Sebagai Mak Leha Kalau ikutkan hati aku Aku nak telan-telan kau kat sini Eh marah betul Mak Leha ni kenapa Mak Leha Mak Leha okey tak Eh Tadi okey je bergurau senda Tepuk-tepuk Baring-baring kat sini Kenapa ni Cabaran Sebenarnya Tujuh hari ni adalah Satu karya yang sangat Berat lah Untuk semua watak Bukan watak saya je Semua watak Setiap season Dia dah ada macam Dia punya Benchmark tu Sebab kita kena capai Piawayan tu Tapi memang pelik lah sayang Kita kalau berpeluh Dekat daya tau Tapi apa Saya yang mitis Keputu saya ni Air mata seorang isteri Yang tak matang Sebab cemburu Puas hati bang Tak ada abang lagi cemburu Cabaran dia sebab Dia banyak menangis Dia banyak kena Banyak ekspresi Banyak main motion Banyak Which is Lari sikit pada Helmy yang gana-ganas dulu Itulah sikit cabaran Semua babak yang Setiap director mengarahkan Semuanya mencabar Sebab kita nak meng-resultkan Setiap scene kan Kepada gambar tu cabaran Lagi-lagi Pada waktu pandemik ni Pada waktu yang kita pernah Kena ikut SOP dan sebagainya Yang pakai marbila syuting Outdoor Memang satu benda yang menyiksakan Kita nak kena Kontrol crowd Apa semua kan Aku kerja Aku juan kuih Aku juan nasi lemak Tiap-tiap pagi Di pekan tu Oh Kau unkit Kau unkit ke dengan aku Siapa yang buat semua tu Bukan babu kau ni yang buat Yang kau nak kesiankan dia Kenapa Yang tak ada mak ayah tu kau Ada orang berluli Fikirkan diri sendiri dulu Sebelum kau fikir dengan orang lain Kalau tak ada kerja Pergi ikuti botol Dan saya harap Sangat penonton-penonton Dapat terima Tujuh hari mencintai ku tiga Sebabnya dia tidak ada Di dalam novel Dan dia adalah naskah Yang asli daripada Puan Siti Rosmiza Cerita ni Saya rasa memang Sangat-sangat Apa kata orang tu Saya sendiri akan rasa macam Teruja untuk melakonkan And teruja untuk menantikan Apa next-next dia Memang banyak kejutan Jadi memang kena tengok Banyak sangat kejutan Jangan lupa menonton Tujuh hari mencintai ku tiga Di Slot Akasya Setiap Isnin Hingga Ahad Jam tujuh malam Di tinggi tiga Matikan bersama Bintangan menuju syurga Tuhan satukan cinta kami Hingga ke akhir nafas ini Jika terpisah di dunia Cinta apa dibuat semuanya Sayang hingga Sayang hingga keujungnya Kalau dambang cinta Jika terpisah di dunia Cinta apa dibuat semuanya Sayang hingga keujungnya Sayang hingga keujungnya Kehungan Dan pencinta Dan pencinta Kau masukkan Sayang hingga keujungnya Sayang hingga keujungnya Terima kasih teman